Musyawara kerja wilayah kedua DPW Partai Persatuan Indonesia Provinsi Jambi berlangsung Sabtu pagi di Gedung Partai Perindu. Kegiatan ini mengusung tema Perindu Lolos Verifikasi dan Menang Pemilu 2019. Pembukaan Muskerwil dihadiri Ketua Bidang Politik Partai Perindu Pusat Yamin Tawari, Gubernur Jambi Zumizola, dan pimpinan beberapa partai politik. Muswil ini diikuti Ketua DPD Partai Perindu dan anggota Partai Perindu seprovinsi Jambi. Terdiri dari 450 orang unsur Partai Perindu dan 248 bakal calon legislatif yang terdaftar dalam Partai Perindu Provinsi Jambi. Iskandar Budiman, selaku Ketua DPW Partai Perindu Provinsi Jambi menyampaikan, Partai Perindu hadir bukan hanya meramaikan, mengainkan untuk menang dalam Pilek 2019 mendatang. Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo ini sudah menjaring calon legislatif terbaik untuk menjaring aspirasi masyarakat. Partai Perindu saat ini mendukung pemerintah Provinsi Jambi dalam mengwujudkan Jambi Tuntas 2021. Saya sampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPD sampai kecamatan, Partai Perindu mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Haji Jumijola, Jambi Tuntas 2015-2021. Ketua Bidang Politik Partai Perindu Pusat, Yamin Tawari menyampaikan, Partai Perindu perlu membangun budaya politik yang baik dan Partai Perindu harus membantu kesejahteraan rakyat, serta memperkecil jarak kesenjangan sosial masyarakat. Mendukung atau memutuskan siapa calon presiden kita. Dan yang kedua, setelah kita mengamati perkembangan kegiatan Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa selama 3 tahun lebih ini, kami bisa memastikan bahwa beliau layak untuk memimpin lagi. Sementara, Gubernur Jambi Zumizola menyampaikan, keberadaan Partai Perindu setidaknya memiliki dua fungsi, yaitu mengedukasi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kita menyambul baik, perkembangan Paket Perindu sampai saat ini termasuk melakukan perusahaan ini, ke mana untuk mensolibkan, saya pikir, melakukan perusahaan dari posisi, keempatan kota, tadi disampaikan kepada kita semua, positif, dan tadi tadi menyampaikan juga bahwa antusias masyarakat untuk bergabung, jadi keadaan perindu ini juga tinggi sekali. Ardi Kurnia Putra, Cek TV melaporkan.